Siapa yang tidak mengenal makanan kipo? Ya, makanan yang berbahan dasar dari ketan berwarna hijau dengan parutan kelapa manis legit di dalamnya ini sudah jarang ditemui. Seakan menghilang dari peradaban, makanan khas kota gede ini tentu saja menjadi warisan budaya tak benda yang patut untuk dilestarikan. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan acara Lomba Memasak Makanan Tradisional Kipo dan olahan makanan yang berbahan dasar dari tepung tiwur. Acara yang dihelat di pelataran Pendopo Ambaruk Moplasa Yogyakarta ini diikuti oleh 20 peserta se-DIY sebagai wujud upaya menggali potensi pelaku UMKM serta masyarakat umum untuk berinovasi dan terus mengembangkan makanan khas tradisional agar tidak tersingkirkan dan kalah saing dengan makanan modern. Ini adalah untuk menggali para KM maupun masyarakat untuk berinovasi mengembangkan makanan khas tradisional ini agar lebih bisa dilestarikan. Dan lebih membuat masyarakat mempunyai keterampilan dalam mengembangkan olahan pangan. On Beach Cook merupakan bolu rempah asal Belanda yang menjadi salah satu hasil dari olahan kreativitas peserta dengan tambahan tepung tiwul dan topping kacang almond ini misalnya. Dapat menjadi potensi daya saing yang kuat untuk terus mewujudkan pelestarian makanan tradisional. Dari ide-ide kreativitas serta inovasi inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukur penilaian oleh juri. Selain itu, akan dinilai juga dari segi pengemasan dan kebersihan area memasak. Dari lombang yang lebih tradisional ini, yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas itu lebih tinggi, kemudian rasa, kemudian kreativitasnya juga inovasi. Kreativitas itu lebih tinggi, kemudian packaging atau pengemasan, dan tentunya yang terakhirnya dengan biji di cas atau kebersihan. Harapannya dari lombang ini akan muncul produk-produk baru atau inovasi-inovasi baru. Dimana produk tiwul yang khususnya belum dikenal, produk tiwul yang sudah mulai, tidak dikenal lagi, itu bisa eksis kembali. Apalagi tiwul yang tiwul nanti bisa naik kelas. Dari hasil lombang ini, nantinya akan ditentukan menjadi lima pemenang, yakni juara satu, juara dua, juara tiga, juara harapan satu, serta juara harapan dua dengan total hadiah 15 juta rupiah. Dengan adanya lombang memasak ini, diharapkan ke depannya akan muncul produk-produk olahan baru, serta masakan tradisional akan eksis kembali. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Meliputan, Adi TV